Selamat pagi Tribuners, seperti inilah suasana terkini di gerbang tol Ujung Jaya Utama Kabupaten Semedang menjelang kedatangan Presiden Jokowi Dodo yang pada hari ini dijadwalkan akan meresmikan jalan tol Cisundawu. Baik berdasarkan pengamatan kami di gerbang tol Ujung Jaya Utama, tampak terlihat sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh panitia pelaksana dan tampak terlihat sekitar ratusan siswa. Sebaik Tribuners, dapat kami sampaikan kembali tampak terlihat di area gerbang tol Ujung Jaya Utama ini, tampak terlihat ratusan siswa yang bakal men... Baik dapat kami sampaikan kembali Presiden Jokowi Dodo... melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Semedang pada hari ini. Selain akan meresmikan jalan tol Cisundawu, Jokowi pun akan berkunjung ke Pasar Ujung Jaya dan Balai Desa Ujung Jaya. Dan selain itu, Presiden Jokowi Dodo pun bakal berkunjung untuk menyapa para pedagang di Pasar Tanjung Sari Kabupaten Semedang. Satu-jangkab dipakai terlihat di sejumlah. Selalu, diketahui yang berikan seluruh pusat pertanian panggungan, seluruh penyayunan yang kurang, dan sedang berkunjungan dengan kawasan umum jaya tempat, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik berdasarkan pengamatan kami di area gerbang tol jalan ujung jaya utama ini tampak terlihat ratusan siswa SD dan SMP tampak duduk di depan podium untuk melakukan penyambutan kedatangan Presiden Jokowi Dodo yang menurut informasi yang kami dapatkan akan tiba di gerbang tol ujung jaya utama ini sekitar pukul 10 nanti baik dan kantor desa ujung jaya utama dan kantor desa ujung jaya bahkan setelah selesai kunjungan kerja di wilayah Ujung Jaya Presiden Jokowi Dodo pun bahkan melakukan kunjungan kerja ke pasar Tanjung Syari Kabupaten Semenang berdasarkan pengamatan kami pada pagi ini tampak terlihat bupati sumedang Doni Ahmad Munir beserta wakil bupati sumedang Erwan Setiawan telah hadir di gerbang tol ujung jaya utama ini demikian Cibunus yang dapat kami sampaikan selamat pagi selamat beraktifitas Sekian Riana melaporkan dari Kabupaten Jangan lupa like subscribe dan share ya Baik Tribuners dapat kami laporkan Berdasarkan peresmian jalan tol Cisundawu yang semula akan berlangsung di area gerbang tol ujung jaya utama Kabupaten Subedang Kepindahan lokasi peresmian ini hingga kini kami belum mendapatkan informasi lengkap namun Tempat terlihat panggung yang telah disiapkan oleh pihak panitia pun saat ini sudah dibongkar dan untuk dipindahkan ke area terowongan kemar Terima kasih telah menonton 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 Baik Tribuners dapat kami sampaikan kembali Peresmian jalan tol Cisundawu yang semula akan digelar di gerbang tol ujung jaya utama baru saja secara mendadak lokasi peresmian ini berpindah ke area terowongan kembar yang berada di Jalan Tol Seksi 2 atau tepatnya di kawasan Ranca Kalong Kabupaten Semedang Baik demikian Tribuners yang dapat kami laporkan Selamat pagi Selamat beraktifitas Kiki Andriana melaporkan dari Ujung Jaya Kabupaten Semedang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya